Terima kasih Terima kasih Baku tembak antara TNI Polri dengan KKB kembali terjadi tepatnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 Telah terjadi tembakan sebanyak 6 kali yang mengarah langsung ke pos Koramil Gomez saat Gassionif Raider 303 Oleh kerompok separatis bersenjata atau KKB yang dipimpin langsung membukta lenggeng Saat kejadian TNI Polri sedang patroli menggunakan truk pasir lapis baja Namun pada saat di jalan letusan senjata pun terdengar hingga 6 kali Pantas anggota TNI Polri pun langsung siaga dan melakukan tembakan balasan ke arah kompok kriminal bersenjata Seorang anggota Polri meminta tembakan perlindungan dari TNI agar ia bisa menusuk masuk dari sisi lain Dengan sigap anggota TNI tersebut langsung memberikan tembakan perlindungan dan beberapa anggota TNI Polri berlarian mendekati KKB Ini adalah pertaruhan hidup dan mati para anggota dalam menjaga pertahanan negara Selanjutnya satu tim pos KOTI Satgas 303 yang beranggotakan 10 orang yang dipimpin langsung let the infantry TNI Dan satu tim Satgas Damai Kartensprimob yang beranggotakan 10 orang yang dipimpin langsung ibda Theodoros Dan satu tim pos Satgas Pinlang yang beranggotakan 10 orang yang dipimpin langsung let the infantry Rahmat Bergerak menuju pos GOME dan langsung melaksanakan pengejaran Total ada 10 anggota TNI dan Polri yang saat ini melakukan pengejaran terhadap kompok kriminal bersenjata Belum ada informasi resmi dari pihak kepolisian dan TNI terkait baku tembak di pos GOME tersebut Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan adu mekanik di kolam komentar Terima kasih telah menonton